Welcome to our channel. Ayat 4-15 tentang penabur. Di sini Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para murid dan pendengar pada saat itu. Bahwa ada tiga macam atau tiga jenis manusia. Tetapi sebelum itu mari kita melihat siapa sang penabur itu. Sang penabur itu sendiri adalah Yesus. Yesus yang menaburkan benih sabda, menaburkan sabda Tuhan, sabda-sabda kebaikan kepada kita manusia. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Jadi sang penabur itu ialah Yesus sendiri yang memberikan benih yang baik. Tetapi yang menerimanya adalah kita manusia. Kita manusia di sini digambarkan ada tiga manusia. Yang pertama jenis orang yang selama sekali tidak mendengarkan perkataan. Yaitu perkataan Yesus sendiri. Seperti benih yang jatuh di pinggir jalan mereka akan lupa perkataanku. Tak lama setelah itu aku mengucapkannya. Jadi setelah Yesus mengucapkannya mungkin mendengar sebentar. Lalu melupakannya. Itu jenis orang yang pertama. Jenis orang yang kedua yaitu yang jatuh di tanah berbatu. Itu jenis orang yang kedua. Jadi benih yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang berbatu. Sehingga benih itu tumbuh. Tumbuh naik. Tapi tidak sampai berbuah. Karena tidak ada tanah yang menopangnya. Akhirnya gugur. Itu jenis manusia yang kedua. Jenis manusia yang ketiga adalah seperti tanaman yang dihimpit oleh semak duri dan rumput liar. Nah disini pewartaan sabda Tuhan itu diturunkan dengan baik. Seperti yang saya katakan pertama tadi. Jadi perwartaan Yesus itu disampaikan dengan baik. Tetapi kita yang menerimanya itu datang pencobaan, datang segala sesuatu yang mencoba hidup kita. Akhirnya kita merasa kita terhimpit. Akhirnya sabda yang diturunkan kepada kita itu menjadi sesuatu yang tidak berkembang biak. Akhirnya mati. Sedangkan jenis orang yang terakhir adalah orang yang benar-benar mendengarkan sabda Tuhan. Dan melaksanakannya. Disini Yesus menggambarkan bahwa orang yang mendengarkan sabda Tuhan itu akan berbuah, berkembang. Jadi seperti sebuah pohon. Bila dipupuk, dikasih pupuk. Kalau dia menerima pupuk itu dengan baik, akan berkembang dan berbuah, berlimpah. Demikian juga sabda Tuhan yang diberikan oleh Yesus kepada orang yang terakhir ini. Jadi sabda itu turun kepada kita manusia sehingga menjadi suatu kelimpahan. Suatu berkat bagi orang sekitar kita. Semoga rendungan pada hari ini menjadi suatu berkat bagi kita. Menjadi suatu teladan bagi hidup kita. Dan kita menjadi tanah yang terakhir. Menjadi tanah yang subur. Yang memberikan kelimpahan kepada sesama kita di sekitar kita. Semoga rendungan ini menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih Tuhan memberkati kita selalu. Amin.